Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong bersama Rajakong sendiri disini Oke, kali ini kita kedatangan satu paket yaitu dari Saitake BT Wireless Gamepad Oke, langsung aja kita unboxing Oke, jadi seperti ini kotaknya Jadi disini ada tulisan Saitake disini Direct Play BT Wireless Gamepad BT itu Bluetooth ya buat yang nggak tau Dan ini support buat Android, iOS Dan ini support SG Gamepad Mode 4 Oke, nanti kita lihat ya Dan disini kita dapet Disini kita dapet ini, ini barcode-nya untuk melihat informasinya Nah, ini kalau di-scan Coba ya Oh, masuk ke Facebook-nya Saitake Oke, dia masuk ke Facebook-nya ya Oh, dia ada yang model begini juga Ada yang model seperti ini ya Nah, sebenernya Sebentar Sebenernya gue juga punya model seperti ini Model seperti ini Oke Dan Ininya ditaruh disini, handphone-nya Handphone-nya ditaruh disini Nah Ini, udah nemenin gue udah selama berapa tahun ya Dan ini udah pernah gue Udah pernah kita review Review-nya bisa kalian lihat di pojok kanan atas Nah Apakah Saitake ini bisa Menggantikan ini Dan Ini Kenapa gue Memutuskan untuk mengambil Yang modelnya seperti ini Yang handphone-nya ditaruh di tengah di kolontroller-nya Adalah karena ini Itu mainnya kayak Kurang ergonomis gitu Jadi dia berat ke depan begini Jadi Di bagian dini kita tuh harus Harus nahan Dan jeleknya lagi Kalau kita pake buat tiduran Kalau kita tiduran pake HP ini Pake gamepad ini Dia bakalan begini Misalkan begini Tiduran Dia ngelipet Gitu Gak kuat Oke, langsung aja lah Tanpa bertele-tele Kita langsung aja Coba Buka Oke, kita liat di belakangnya Ada spesifikasinya Nah Dia ini bisa Kayak tadi ya Sama Ini bisa connect ke Android 8.0 Terendahnya Dan OS IOS Di 11 Versi 11 ya Versi 11 Minimal Dan Lain-lain Dan lain-lain Teman-teman Kalau mau liat Langsung aja di Ini dia Nah Disini colornya Kita dapet yang black Bukan yang red and blue Nah itu dia Jadi sebenernya Waktu gue pesen ini Waktu gue pesen ini Gue mesennya yang Saitake STK 7000 F1 Nah F1 ini Warnanya Warnanya seperti ini Dan yang ini Warnanya Seperti ini Nah Ini sebenernya ada Surat-suratannya Sebagainya macam Cuman hilang ya Ini udah pernah gue buka Dan udah pernah gue Tes Kayak gitu Jadi disini ada Kontrollernya Jadi Tombol LR Itu clicky Dia tuh Pake Dia tuh yang clicky Bukan yang PS Kalau PS kan kayak gini Nah Ini juga clicky nih Ini clicky Nah yang ini Enggak Gitu Yang ini pake Karet ya Kalau ini enggak Jadi clicky Untuk menyalakannya Kita klik mode Dan dia Bakal menyala LED Seperti ini Gue konekannya ke mode HID ya Gue enggak tau Kenapa Waktu gue pake Mode Android Waktu gue pake Mode Android Itu enggak mau connect Connect cuman Enggak bisa dipake Jadi gue konekannya ke HID Dan disini Ada Platnya Ini plat Untuk heatsink Mungkin ya Jadi panasnya Handphone itu Bakal tersebar rata Dan Ini Bisa ditarik Nah Bisa ditarik Di dalam ini Ada tulisan Saitake nya Nah gitu Untuk finishingnya Ini semua Plastik Plastik ya Plastik Semuanya plastik Cuman Ini plastik yang agak kasar Plastik semua Total plastik Kecuali ini Sama ini Besi ini Ini juga Plat-plat tipis Gitu sih Gitu Ya namanya controller Enggak mahal-mahal banget Dan by the way Ini harganya adalah 400 ribu Gitu Oke Nah ini Di belakangnya Ada cara Connect nya Kalau untuk Android Pencet A Plus home Pencet A Plus home Blok Itu dia bakal Menu Model Android Dan Untuk IOS Itu pencet B Plus home Jadi B Plus home Seperti ini Set Nah Untuk HD Yang gue pake sekarang Itu X Dan home Ditahan gini aja Langsung dikonekin ke Handphone Dan cara main Caranya tinggal dimasukin Seperti ini Ini kenapa sih WA banyak banget Nah Sekedar Informasi aja Buat temen-temen Gue disini Kebanyakan main Untuk PSP Kebanyakan Gue memainkan Game PSP Nah dan Ada banyak Game gue nih Ada disini Ada disini Nah Game gue ada banyak Dan Sekedar informasi saja Sekedar informasi Gue Gue namatin Game Toy Story ini Dengan sekali Cas Dari penuh Sampai tamat Dan sampai sekarang Belum Belum gue Cas lagi Jadi Kabel USB nya Kayak gak berguna Banget gitu Disini ada banyak Game Toy Story Dan sekarang Gue lagi namatin Grand Theft Auto Vice City Sama God of War Oke Itu Segitu aja Oke Langsung aja Kita tes Gamepad nya Let's go Nah Jadi sebenernya Gue Jadi sebenernya Seperti yang gue bilang Tadi di video Unboxing Kalau gue lagi Gue mesennya Itu yang STK 7007 F1 F1 Dan F biasa Itu bedanya Memang cuman Ada di Warna Joycon Atau warna Joycon Ini ya Warna Gamepad nya ya Jadi yang gue beli Itu warnanya Yang mau Yang gue pesen Itu warnanya Yang biru Dan merah Seperti ini Tapi yang dateng Adalah Seperti ini Warna hitam Saja Jadi yang Yang dateng Adalah yang Warna seperti ini Tapi yang gak apa-apa Karena ya Warna hitam Bagus juga sih Sebenernya Nah Jadi kayak gimana sih Performa Gamepad nya Jadi sebelum kita tes Kita nyalain dulu Home plus Nah seperti yang Ditulis disini Gue pakenya Yang mode Yang mode ini Yang mode Apa namanya F F HID HID ini Yang ini Yang mencet X Sama home Jadi untuk pertama kali Koneksi nya Mencet home Sama X X yang ini ya Ini ada tulisannya X A B Y Nah Mencet Mencet ini Sama X Gini Dia bakal masuk ke Modu HID Setelah itu teman-teman Langsung menuju ke Handphone nya Bentar Menuju ke handphone nya Dan Cari bluetooth Setelah itu Langsung Nah disini Kalau pairing Dia kedip-kedip Seperti ini Nah untuk pairing nya Kalau sudah pairing Dia akan berhenti Berhenti berkedip Seperti ini Tandanya joystick Teman-teman Sudah terkontrol Dan sudah Nemplok Nah Jadi gue main game PSP Harvest Moon COD Dan ini baru Beneran COD Nih Terus Crash Bandicoot Ini juga lagi Ditamatin Nah disini Seperti teman-teman Lihat Ini tulisannya Profession Creditos WPSP Ini Karena gue pake Bahasa Spanyol Kenapa gue pake Bahasa Spanyol Karena Alasannya adalah Gue memainkan Game Ini Karena ini adalah Mod Dan yang modding itu Adalah orang sana Orang Spanyol Jadi ya Gue pake bahasa Spanyol Tapi di dalam menunya Ini Bahasa Ini beda Teman-teman Kalau misalkan gak tau Buat ngecepetin itu Itu bisa pencet ini R2 Ini ya R2 Ini dipencet Sama loading Juga bisa Dicepetin Nah Itu teman-teman tipsnya Buat ngepetin loading Itu bisa mencet R2 Ini Nah Loading Kita cepetin Langsung main Dan sejauh ini Gue pake ini Gak ada Gak ada Masalah lag input Jadi gak Gak delay Walaupun pake Pake bluetooth Ini gak pake Beli Razor Cat Yang mahal Cukup ini aja Model 400 ribu Gitu udah punya PSP Kita lanjut Ke game yang berikutnya Dan ini adalah Game FIFA Street Oh iya Ini agak beda Ini Gak pencetannya Ini Gak ada 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 Dan Dan di game FIFA ini Masih sama-sama Gak ada lag input Kita lanjut ke Game Yang natively Yang sudah support Game android Yang sudah support Dengan Joystick bluetooth Let's go Dan disini Ada BB Racing 2 Dan BB Racing 2 ini Sudah support Dengan Input Controller Jadi Sudah bisa Dimainkan Pake controller Dan disini Sama aja Gak ada lag input Dan masih nyaman Dimainkan Walaupun Sambil tiduran Oke kita Coba dulu Kita tembak dulu Ini Pencetnya Astaga 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 Dan Semuanya Lancar Caya Dan Kita akan Mencoba Dengan Menggunakan Game Yang lainnya Yang Gak support Sama bluetooth Controller Dan disini Gue menggunakan Aplikasi Octopus Yang Yang ini Yang berbayar Dan untuk Mengetes game Yang tidak support Sama bluetooth Controller Gue menggunakan Game PS 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 2021 Jadi game ini Tidak support Dengan Dengan controller Yang support Dengan input Input Dari luar Jadi dia Harusnya Mainnya Pake touch screen Seperti ini Cuman kita Mapping Pake Octopus Yang teman-teman Gak tau mapping Mapping adalah Membuat Membuat Satu gaming Touch screen Yang tadinya Touch screen Itu kita Pindahkan Kita map Namanya juga Remapping Kita map Tombol-tombolnya Kesini Ke joysticknya Seperti yang Gue bilang Tadi Gue pake Octopus Yang bayar Jadi Login Ke Android Google Itu Kalian Harus Membayar Dulu Disini Gue Ngerasain Yang namanya Input Like Atau Delay Gak ada Input Delay Sama Sekali Jadi kita Mainkan Nah Ini kan Controller Masa disini Karena udah kita Mapping Pake Octopus Jadi Bisa disini Dan Ini Bisa Roll gitu Oke Oke Kita langsung Mainkan Saja Oke Kita Dari tadi Mungkin Gak selesai Gue mau main Ini Sampai Goal Sampai Gue bikin Goal Oke Sampai Ini Nvc Nya Lagi Tumben Benger Nih Jago Jago Banget Nih Gatau Kenapa Nih Komputernya Lagi Jago Temen 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 Yang tadi Merhatiin Pas Gue main PS Versi PSP Dan Lihat Ini Sumpah Gue ngerasain Kalau Yang namanya Game Game Android Jaman Sekarang Itu Lebih Bagus Dari PSP Ininya Grafiknya Lihat Ini Itu Kayak Menurut Gue Ini Itu Setara Sama PS3 Kayaknya Cuman Karena Ini Di 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 Layar Kecil Jadi Gak Terlalu Kelihatan Cuman Kalau Lihat Pake Mata Mata Sendiri Itu Bener Bener Kelihatan Apalagi Nanti Nanti Kalau Pas Goal Kita Lihat Replay Kenapa Berhenti Ibrahim Pokoknya Sampai Goal Gak Mau Tau Gua Waduh Sampai Setengah Jum Setengah Jum Video Dan Tadinya Gua Mempertimbangkan Razer Jungle Cat Yang Berapa Juta Itu Sejutaan Kalau Gak Salah Cuman Gua Pikir Orang Buat Mainan Doang Ngapain Mahal Mahal Gitu Dan Gua Juga Bukan Tipikal Gamers Yang Hardcore Juga Biasa Aja Gitu Jadi Daripada Buang Buang Duit Sejuta Ini Udah 400 Setengah Harga Yang Emang Razer Itu Bagus Di Aplikasinya Kalau Yang Gak Natively Android Gak Fungsi Tombol Untuk Disini Gak Ada Kita Harus Touchscreen Seperti Ini Kayak Gitu Ya buat teman-teman yang Main game FIFA Eh FIFA Yang main game PES 2021 Di Android Bisa tinggalin Ininya ya Bisa tinggalin ID Waktu gue banyak sih Buat teman-teman ya Kalau mau Coba main bareng gue Emang gue curang Pake ini Tapi namanya Fun-Fun aja Kita gak taruhan Gak apa kan gitu ya Dan dulu Sebelum gue beli Ini Gue main PES ini Juga Pake Stick Ini Dan Sampai sekarang Gue belum Kena Bain Belom Ya Belom Gak tau Bakal kena Bain Apa enggak Yaudah Teman-teman Gitu aja Mengenai Saitake STK 700 Eh 7007F Ini Buat teman-teman Yang masih ada pertanyaan Atau kurang jelasan Sama penjelasan Gue Bisa langsung Tanya aja Di kolom Komentar Di bawah Oke Dan Ini Udah gue pake Selama 2 minggu Dan Worth it Banget Kalau teman-teman Punya Dana segitu Untuk beli stick Buat teman-teman Yang lagi cari joystick Apa Yang Recommended Ini adalah Stick Recommended Dari Raja Kong Dan sekarang Dia menggantikan Si ini Untuk Selamanya Kayaknya Ini bakalan gue pake Di TV aja Ini bakalan gue pake Buat TV Dan ini Untuk Android Jadi ini bakal Gue taro di tes gue Untuk kemana-mana Oke Dan Untuk kelebihannya Adalah Dan dia menjalankan tugasnya Sebagaimana Seharusnya Dan Kelebihannya Dan kekurangannya Mungkin ada Di bahannya Ini bahannya Plastik Semua Enggak Ada gripnya Sama sekali Kalah sama ini Ini aja dia Ada grip-grip Karet-karetan Yang kayak Kulit begini Walaupun Ini harganya Jauh lebih murah Oke Dan untuk Fisiknya Seperti ini aja Kayak gini YXAB Tombol Deep Pad Analog Kanan-kiri Walaupun Di PSP Yang kanan Gak kepake Dan ini ada Tombol reset Dan mode Di sebelah sini Eh home Di sebelah sini Dan disini mode R L1 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 L2 R1 R2 Disini Dan Udah Seperti itu aja Dan disini ada mode Plastik Semua Plastik Semua Dan rasanya Emang Enggak Enggak berasa murahan sih Emang plastiknya Terasa tebel dan enak Ini Enggak enak Enakan ini Tapi ya Masa harga Rp400.000 Kita dapet plastik Semua Sama besinya Di belakang sini Doang Kayak gitu Oke teman-teman Buat yang punya pertanyaan Seperti tadi yang gue bilang Bisa langsung Komentar Dan kalau ada yang salah Bisa langsung Koreksi Di kolom komentar Di bawah juga Oke sekian dari Raja Kong Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan kasih like Di video ini Supaya Kita makin Semangat Untuk mengupdate Video Oke Sampai jumpa Di next video And we will see you In the next time Japs Siut